Halo, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to another motivational Monday's video Di video kali ini, aku mau sharing sama kalian how to find the right coach and why do you need it? Jadi, bagaimana sih caranya untuk nge-hire coach itu? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kemarin dari sebagian teman-teman DM juga, teh apa sih kayak coaching itu apa? Ada yang belum mengerti sama sekali apa itu coach? Kayak, what is it? Terus, bagaimana cara hire coach? So, coach atau mentor sama aja Orang yang kayak membimbing kita untuk achieve sesuatu gitu ya Kan zaman sekarang banyak banget pokoknya bermacam-macam mentor atau coach Kayak health coach, fitness coach, business coach, transformational coach, mindset coach, high performance coach Pokoknya banyak banget gitu ya Berbagai macam coach ada yang spesifik untuk coaching sesuatu atau yang general seperti life coach atau mindset coach Jadi, teman-teman, di video kali ini aku mau sharing sama kalian tentang pengalaman aku sendiri Bagaimana dulu aku mendapatkan coach atau menemukan coach itu ya Atau mentor ya, sama aja Waktu 2016, aku tuh kayak udah mulai suka dengerin atau suka nonton di Youtube Kayak motivasi-motivasi seperti itu Dan, you know, kalau kita suka sesuatu di Youtube Pasti itu nanti ada rekomendasi-rekomendasi gitu Aku suka nontonin kayak Tony Robbins, pokoknya motivational speakers gitu ya Message-messagenya itu apa Dan, I just love it Aku tuh kayak, I cannot get enough Dan dari situ aku mulai kayak following their social media So, this is how I started Ini cara aku mulai ya waktu dulu Asal-muasalnya bagaimana Sampai aku akhirnya dapet coach, hiring coach, paying coach gitu ya Membayar mereka untuk menjadi coach aku gitu Dan suatu hari, I came across to this channel di Youtube Namanya Success Insider Dan, aku follow itu Aku suka banget itunya Apa namanya, kayak, you know, message-messagenya Pokoknya, make sense buat aku Dan, aku follow Dan, ternyata dia based in UK Nah, aku follow social media Aku join di Facebook group Terus, pokoknya, interact dengan people di situ Sampai akhirnya, suatu hari aku pikir You know what? Mungkin aku udah ready untuk invest Karena, aku belum pernah seumur hidup invest Atau membayar seseorang untuk menjadi coach aku Atau, you know, mentor Dan, aku, ya, gak ngerti gitu Apa sih, apa sih gitu Tapi, pas itu, aku bilang, I'm ready You know, ada pepatah When the student is ready The teacher will appear Itulah yang terjadi pada aku Aku kayak, udah ready Oh, siapa ya, siapa Aku mau nyari-nyari Ah, mau nyari coach atau mentor Mungkin, aku pergi ke seminar Atau, whatever, I have all this in my mind Dan, aku gak pernah melakukan itu sebelumnya Gak pernah, seperti aku bilang Spending one pound Untuk self-development Atau apa gitu lah Kayaknya, aku belum ngerti gitu Tapi, waktu itu, aku ready Dan, akhirnya Aku invest di salah satu kursus Ini, dari Success Insider ini Ya, lumayan ya Hampir seribu pound Harganya Dan, itu tuh buat aku banyak banget But, I just like I'm just so ready Walaupun, dalam hati aku kayak Oh my god, ini mahal banget Tapi, yaudahlah Aku, karena udah ready banget I wanna change my life Karena apa Mungkin, aku share juga story Kenapa, aku itu Interesting dengan semua ini Kayak, life coach Atau, bukan life coach Kayak, mindset And, self-development Self-improvement Gitu-gitu ya Karena, aku pikir Kadang-kadang, aku tuh suka Apa ya Menghalui hidup-hidup aku tuh Kadang, suka ada di dalam hati Kayak, ada kemarahan Ada kebencian Ada kekecewaan Pokoknya, kayak jumpar-campur Dan, walaupun it's okay In day-to-day life Tapi, from time to time Itu, suka came to the surface In my life And, I feel sad about it Misalnya, dengan kematian aneh aku Kematian orang tua aku Atau, whatever that The story How I grow up Dari kecil Itu, kadang, kayak dragging me down Atau, the past relationship Lah, gitu Kayak, suka kebawa-bawa Biar pun, aku udah Udah, udah oke gitu Tapi, suka From time to time Itu, kayak, menghantui Atau, apalah gitu ya Dan, setelah aku Menjalani ini Mengikuti Atau, mendalami ya Self-development ini Kayaknya, aku lebih mengerti gitu Why the thing the way they are Why I feel the way I feel Gitu kan Jadi, dari situ, aku lebih belajar lagi Oh, ternyata begini Oh, ternyata begitu Jadi, kayak Lebih gampang buat aku Untuk memanage semuanya Dan, letting go of everything Completely Maksudnya, dulu juga aku udah Let go Tapi, kok, from time to time Tetep kayak Oh, gitu kan So, anyway Itulah background story Kenapa aku lebih menyukai More and more Terhadap Apa ini Self-development Sampai akhirnya Aku berani membayar Hampir seribu pound Untuk pertama kalinya itu Melakukan kursus itu Namanya Life Mastery Accelerator Itu tuh kayak Kursus yang deep course Untuk lebih Apa ya Mengerti Understanding Tentang life in general Tentang Human behavior Dan ini itulah pokoknya So, dari situ I never stop Karena aku lihat Kebagusannya Manfaatnya Paedahnya Dari ngikut kursus itu Dan Aku lebih lagi mendalami Membeli buku Membaca Mendengarkan Youtube Semuanya gitu ya Sampai aku pergi ke seminar And I just love it Biarpun itu Kadang-kadang aku merasa Kayak Oh my god This is Kayak gimana ya Uncomfortable Baru gitu Sesuatu yang baru Dan aku Kayak kurang nyaman Kadang-kadang Tapi At the end of the day Kan Hidup itu harus Kayak Kita harus selalu Stretching ourselves Pergi ke Luar zona nyaman lah ya Seperti itu So teman-teman Jadi itulah pengalaman aku Bagaimana Awalnya Aku mendapat Coach Dan mentor Gimana Aku sampai bayar Gitu ya Kenapa I trust that person I follow I follow I follow Dari sukses insider itu Si Namanya Tim Han Aku follow Bener-bener Aku suka dengan dia Aku suka dengan Storynya dia He seems to be Very genuine Person Gitu kan Udah gitu Ada meeting Dia tinggalnya di London Ada meeting Sama Mantisnya Mantis itu Kayak Kan dia mentor Muridnya itu Mantis gitu Kayak studentnya dia Dan aku lihat Sepertinya ini bukan Penipuan gitu Emang ini real Nah Setelah aku udah sure Aku juga kan Pastinya gak mau Ah asal Oh Ada si ini bilang Ini aku investasi Invest disini Invest disana Tanpa melihat dulu Apa sih sebenarnya Siapa dia kan Zaman sekarang ini Biarpun semua itu online Dan apa-apa digital Tetap aja kita itu Selalu pengen Kayak Trust ya Kepercayaan gitu Kalau kita udah percaya Pada orang Kita pasti Mau Apa Membeli Produk Atau service Dari orang itu Kita dengan Gak terlalu takut Untuk ditipu Kan Kayaknya real So that's what I did Sampai sekarang I never stop I'm still in the community I love it And dari situ aku Lebih berani lagi Untuk invest di another course Which I did Dari situ tuh Aku lebih banyak mengenal Oh ini Lebih mengerti gitu Tapi itulah Pintu Pintu pembuka pertama Itu dulu aku itu Di sukses insider Dari situ aku Spending more money Invest disini Disana Aku pergi ke seminar Juga seperti aku bilang tadi Dan I have a little bit more confident Little bit more faith Dan aku melihat ada hasilnya juga Dan aku bisa belajar banyak Dari situ Bukan cuma Untuk apa Materi-materi Materi yang dipelajari Tapi juga The way they teach Apa sih mereka itu Misi dan misinya Untuk You know Untuk hidup itu apa gitu I learn a lot About their personality The way they teach The way they share Apa yang mereka share Ke orang lain Ke dunia ini gitu Apa yang mereka Bagaimana caranya mereka Teaching gitu Jadi aku banyak belajar Banget Dari perorangan itu Dari mentor-mentor aku itu Dari mentor-mentor aku itu Banyak pelajaran Buat aku Bukan cuma Materinya aja Yang aku pelajari Tentang apa Tulisan-tulisan Week one Week two Bukan itu aja Tapi the personality And it's very-very important for me Oh orang itu begini Oh orang itu misinya Di dunia ini Seperti ini gitu Cara hidupnya Dia tuh seperti ini Cara pemikirannya Dia tuh seperti ini How he run his business How he run his academy How he treat his students Or his team Seperti itu Dan how they building their empire Dan itu semua buat aku Is learning And I want to do the same Karena aku ada Berbeda-beda mentor Dan aku bisa lihat gitu Oh si ini bagusnya tuh Cara dia untuk Marketingnya bagus gitu Tapi materinya mungkin kurang Tapi si ini Oh materinya bagus Tapi ini kayaknya Digital marketingnya kurang Misalnya gitu Jadi aku bisa Ngambil sedikit-sedikit Dari sini Oh oke And make it my own Insya Allah One day Aku juga pengen menjadi You know Top mentor Indonesian mentor mungkin Insya Allah Amin ya Dan juga kalian Sebagian tau Aku membuka Free life training Untuk kalian yang Menginginkan tahun ini Menjadi tahun yang Lebih baik lagi Dari tahun-tahun sebelumnya Dan aku happy banget Karena aku udah Mulai kayak sesi Kedua life training ini Yang sesi pertama Alhamdulillah Suksesful Menurut aku Karena ada beberapa Yang merasakan banget Manfaatnya Sampai-sampai Yang dari kloter pertama itu Yang sesi pertama Ikutan lagi di sesi yang kedua Seperti Feli Widi Putri Anur Dan juga Alfie Itu diantara empat Yang udah ikutan di sesi pertama Dan mereka ikutan lagi So Alhamdulillah Alhamdulillah aku seneng banget Karena ada manfaatnya Buat mereka Gitu loh Like their happiness Is my happiness Aku membuka Alhamdulillah Aku punya client Yang satu Pengusaha dari Australia Yang satu PhD student Man-teman PhD student Di Jerman Terus aku juga Helping many-many Other people Nanti aku liatin Video testimoninya Aku juga udah pernah share Tapi aku liatin lagi Mungkin kalian baru pertama kali Di channel aku Aku helping someone To grow his social media As well Terus apa lagi Dan aku juga Sekarang udah mulai Membuka coaching Buat orang Indonesia juga So Alhamdulillah ya Ada interest Di orang Indonesia juga Which I am really happy about it Apa yang aku pelajari Dalam 2-3 tahun terakhir ini Aku bisa juga Sharing Ke You know Ke kalian Yang membutuhkan mungkin Dan You know Banyak sekali sih Udah beberapa sih Orang yang Ikut dan Melihat ada Manfaatnya Dan aku sangat happy Sekali So many successful people Juga mereka Most likely They have Their own coach Mereka juga punya coach Punya mentor Para artis Para singer Mereka tuh Pada punya Politician Pada punya Mentors ya Karena Ya itu dia Untuk Supaya mereka Stay in track Supaya mereka Tetap melakukan Apa yang harus mereka lakukan Untuk meraih goalsnya Seperti itu What you gonna do this This year differently Mungkin kalian mau invest Di kursus Kursus yang baru Untuk Meningkatkan Apa ya Skills kalian Supaya tahun ini Nggak repeat Dari tahun lalu Man-teman Jadi ada perbedaan Ada peningkatan Gitu Insya Allah ya So Anyway Do something different This year I wish you all The best Man-teman Bagi kalian yang Pengen ikutan live training Maaf banget Karena udah ditutup sekarang Yang sesi kedua Tapi Stay tune Mungkin nanti ada sesi ketiga I don't know But keep close Keep watching my video Kalau kalian suka Seperti ini Dan mengharapkan Mungkin one day Untuk ikutan live training Free of charge Teman-teman I just want To share my knowledge Sama kalian Supaya kalian juga bisa You know Menjadikan diri kalian Yang terbaik Seperti itu Dan kalau kalian Berminat untuk One to one Jangan sungkan-sungkan Silahkan email aja Di AndiniOverfield At gmail.com Dan nanti aku bisa Ngobrol sama kalian Tentang details Details yang lain Jadi gitu aja dulu Buat video kali ini Selalu ingat teman-teman Jadilah diri kalian yang terbaik Tanpa merugikan orang lain I will see you Next Monday Dadah Sub indo by broth3rmax